Saya tahu lah rahasianya lah, bagi orang-orang yang tidak dekat Tuhan pasti gampang dibohongin Tapi kalau orang yang dapat hidayah, terlalu gamblang Bapakmu bohongin saya Saya akan membantu untuk memberikan tujuh program kunci untuk mengembalikan kedaulatan rakyat Ada tujuh program kunci, salah satunya apa? Selesaikan hutang dalam satu hari dan membangun negara tanpa hutang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terlalu jauh bahwa hidup akan seribu tahun Jangan, be careful Banyak yang sudah dipanggil Tuhan mendalui kita Apapun yang kita miliki di dunia ini, tidak ada artinya Buat apa kita memiliki seluruh isi dunia ini, tapi hidup kita binasa Itu kenapa saya harus menyampaikan kebenaran, walaupun banyak yang membenci atau banyak mengucilkan saya Oke, intinya adalah kalau kita nasihatkan kepada orang-orang, ya sudah lah hiduplah seperti anda hidup sebelumnya Normal-normal aja gitu Dan memedekatkan diri ke Tuhan Bukan cuma mendekatkan, clicking Menyatu dengan Tuhan Karena kalau mendekat saja, begitu ada angin puyuh, kita yang terbang Tuhan yang kagak Iya, iya Jangan main-main Ucapkan Allah huwakbar, terus menerus Kekuatan itu datang tanpa kita rasa, kita sadari Ketakutan hilang, mbak Oke Speak the word Makanya mereka memainkan kuasa Tuhan lewat perkataan When you hear, when you see, to speak Speak, karena apa, there is a power in your mouth Mouth Powernya di mana? Your breath Oke Karena breath yang kita pakai adalah God's breath Jangan main-main, Pak Makanya, kenapa Jangan coba-coba Shut Of your mouth Karena apa? Bapak ngomong sekarang Iya Yang keluar dari mulut Bapak angin kan Iya Tapi kenapa ada kata-kata Dari se-power Oh, i see Jangan main-main, Pak I see Iya Nah, kita disuruh main Menggunakan kata-kata gitu Ini kena, ini ini, ini, ini Dan apa yang kamu ucapkan itu terjadi? Karena Karena kita meyakininya, maka itu terjadi Of course Iya dong Kalau kita gak percaya, gak Speak the good word Iya, i see There is a virus Iya Itu vibrasi, Pak Jadi virus, itu singkatan daripada vibration of us Oke Viral, vibration for all Oke Vibrasi itu sesuatu yang memancar Iya, iya Segala sesuatu yang memancar, kemudian menular Iya Itulah virus Oke LGBT, itu virus Bapak jadi sedih Gara-gara saya kelihatan sedih Saya sudah menebar virus kepada Bapak Virus itu Artinya apa? Dia menjatuhkan semangat Dia menaikkan semangat Hmm Kita menyanyikan Indonesia Semangat naik Itu namanya virus Jadi tidak Jangan diartikan Selalu negatif Oke Tetapi Virus itu menularkan Menyebarkan Iya, segala sesuatu yang menular Jadi there is no fisiknya, Pak There is a spirit Iya Gitu Misalnya Bapak bergaul dengan Orang yang koruptor misalnya Iya Virusnya bisa kena, Pak Iya Semangat untuk berkorupsinya juga Iya Bergaul dengan tukang Apa itu Menyawangi 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 Jadi seperti itu virus Itu sebenarnya Cuman Mereka Sekarang menggunakan mereka Hmm Itu memanfaatkan istilah ini Hmm Untuk menjual sesuatu I see Sebagai penawar Gitu Saya tahu lah rahasianya lah Bagi orang-orang yang tidak deket Tuhan Pasti gampang dibohongin Oke Tapi kalau orang yang Dapat hidayah Terlalu gamblang Bapakmu bohongin saya Oke Kita bicara tentang Yang Abang sering katakan Di tempat lain itu Soal imperialisme ya Ditakutin Diciptakan ketakutan itu Dan kita Butuh bantuan Dia Nih bantuan Dihutangin lah Kira-kira kan Memberi masalah Ya Cipta reaksi Dan beri solusi Ya beri solusi Dan solusinya adalah Anda dihutangin Dan Anda kemudian terjebak Pada debt trap Itu ya Itu yang dilakukan Untuk Oleh mereka Iya Awalnya kan itu Iya Awalnya itu Hmm Dan akhirnya kita Keenakan Iya Sehingga kita tidak bisa lepas Cuman agak bingung saya Hmm Kalau saya pinjem uangnya Bang Refli Iya Lalu saya bayar Hmm Apa Cicilannya Iya Bang Refli gak berhak Mengatur rumah tangga saya loh Iya Iya Nah Kenapa ini boleh Hmm Something wrong Dalami Pak Refli Sebagai hukum Tata negara Iya Kenapa Seperti itu Dan ini Fenomena mutakhir Iya Untuk Untuk konteks negara ini Iya Saya pikir Kalau memang kita boneka Kita nurut-nurut aja Tapi kalau kita Mau Apa Mengaku sebagai negara besar Ya Besar Besar penduduk Penduduknya Atau besar dia punya Wibawa Iya Maka kita akan tidak mau Diperlakukan seperti itu Lebih baik kita Makan sama-sama sedikit Iya Tapi punya harga diri Daripada kelihatan kaya Tapi Jadi Jadi hamba Slave Iya Jadi budak ya Budak Oke Bang Dharma Ada yang Mau disampaikan lagi Soal ini Mungkin Secara terstruktur Yang mungkin Saya tidak sempat Saya katakan Mungkin Abang Bicara tentang Skenario Gini Setelah kita bicara Ini kan Kita kan harus ada Escape close-nya apa Ya Jalan keluarnya apa Nah itu silahkan Abang Omongkan escape close-nya Sebagai Katakanlah Kalaupun Kalaupun Kekuasaan tidak mau mendengar Ya minimal rakyat yang mendengar Kan kira-kira begitu Silahkan Sebelum saya mau tanya Soal tadi Institusi abang Oke Jadi begini Saya sudah menyiapkan Saya akan membantu Untuk memberikan 7 program kunci Untuk mengembalikan Kedaulatan rakyat Oke Gitu Iya Ada 7 program kunci Salah satunya apa Selesaikan hutang Dalam satu hari Dan membangun Negara tanpa hutang Agar Rakyat tidak dibebani lagi Oleh pajak yang tinggi Terhadap debuter asing Oke Walaupun nanti Saya akan tanya How come Gitu ya Saya tidak akan buka disini Oke Itu satu Oke Supaya tidak Karena ini ada Kenapa How come Karena saya tahu Sumber dananya A Dan sumber dananya Here Di sini Iya Oke Good Karena isu-isu yang begitu Saya juga dengar Oke Oke In one day And then Tidak perlu hutang lagi Tidak perlu hutang lagi Oke Itu satu Membangun negara tanpa hutang Kalau hutang sudah habis Ngapain lagi Iya Itu Kita punya Sources luar biasa Oke Itu satu Kan tadi ada 7 bilang Tujuh Kedua Kedua Saya buka disini gak ya Mengembalikan semua perundang-undangan Dan peraturan ini Generalnya ya Iya Sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Oke Sesuai dengan semangatnya ya Nilainya pak Oke Bukan semangatnya Nilainya Nilainya Oke Karena Oke Saya sudah melihat banyak Begitu banyak undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila Iya Ya Tidak berkutuhanan Iya Tidak berkutuhanan Tidak adil Hmm Sila kedua kemanusiaan yang alih dan beradab Bagaimana mau adil Nah kalau itu aja Sila kedua tidak terlaksana Bagaimana mau terjadi persatuan Iya Jadi Perhatikan baik-baik itu sebagai Apa Eh Ahli Hukum ketatanegaraan Tolong diperhatikan itu Hmm Kita bicara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Tapi poin-poinnya saya perhatikan tidak Dan kita justru banyak mengadopsi Karena di-endorse Perundang-undangan yang Justru banyak melanggar Ketuhanan Yang Maha Esa Iya Contoh Pasal gratifikasi Iya Itu menjadi momok Hmm Dari lihat kata Mbak Kosa katanya saja Pak Iya Asal kata gratifikasi dari mana Pak Iya Itu kan dari Asal dari kata Belanda Hmm Grat Gratiti Sama gratifikasi Oke Yang artinya menerima hadiah Iya Nah Artinya Pasal ini Meng-ignore Adanya kuasa Allah Di dalam hidup kita Supaya kita selalu berpikir secara Mate Matis Matika Iya Segala sesuatu hidup ini Bisa dihitung Seperti matematika Tetapi kita adalah makhluk supranatural Kehidupan kita bukan hitungan matematika Hmm Bapak bisa duluan dipanggil Tuhan Bukan berdasarkan umur Iya Orang bersuami Suami istri Belum tentu punya anak Iya Tapi Nah Ini konsep material Jadi Dia mau meng-ignore Hmm Bahwa kekuatan Tuhan tidak ada Tapi dia gak ngomong Oke Itu peran-peran Termasuk pasal-pasal yang terkait dengan keadilan ekonomi ya Yang juga Kita bongkar kalau perlu Oke Oke itu dua ya Tiga Tiga Saya buka disini kan Saya catat sini Oke ini oke gak apa Biar begitu Iya Iya Saya seneng ini Suka mikir-mikir sendiri aja Oke Menghapus semua kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat Oke Tiga Agar rakyat menjadikan Tuhan rumah Agar menjadikan rakyat Tuhan rumah di negaranya sendiri Oke Tiga Iya Menyelamatkan kemandirian pangan Oke Menyelenggarakan kemandirian pangan Sandang dan papan Oke Demi mengembalikan kesejahteraan rakyat Oke Empat itu ya Empat Meniadakan segala bentuk korupsi Oke Ini satu poin yang Diskriminasi Oke Dan polarisasi Oke Yang berpotensi merusak rasa Persatuan dan kesatuan bangsa Oke Lima itu ya Enam Enam Memperbaiki kualitas pendidikan Oke Yang berlandaskan nilai luhur Pancasila Oke Demi menyelamatkan ahlak generasi penerus bangsa yang beradab Oke Tujuh Tujuh Mengembalikan fitrah bangsa Sebagai insan Nuswantara Numahluk Suha Mandiri Anta menuju Ra Kepada sang pecinta Jadi kita Apapun yang kita kerjakan Semua Kita bertanggung jawabkan kepada Allah Allah Tujuh itu Yes Siapa yang melakukan Kita Kita kan ada Ada Ya kita kalau kita gak punya power Kita yang punya hatilah Oke Dan mudah-mudahan dimanapun hati itu ada ya Saya berharap Beliau-beliau yang sekarang sedang Berkuasa Apa Berreklama Kembalikan Kedaulatan rakyat Oke Sebelum Tuhan panggil Kita semua Oke